Sebetulnya memang akan lebih menguntungkan dok, pertama tadi ya jaraknya deket, artinya orang ke vaskus primar itu harusnya tidak effort. Kita nggak bisa cuma dari satu sisi saja kita memberikan terapi, tapi kita harus perhatikan aspek-aspek lainnya ya. Rasanya panik tuh langsung dibilang, wah kenyakit jantung, kenapa saya dikembalikan di vaskus pertama nih, apa bisa? Jangan-jangan nanyanya ke Satpam, kayak kemarin tuh nanyanya ke Satpam, Satpam jawabnya begini, oh nggak boleh omlai BPJS, padahal bukan begitu. Jadi daripada salah informasi, lebih baik dia datang ke pusat informasi BPJS Kesehatan, ada di setiap vaskus. Halo Sobat Terbukti, kembali bersama saya Dr. Fitri Damai, kali ini istimewa sekali, kita kebatangan tamu. Siapa tamu-tamu kita? Kita lihat tayangan berikut ini. Kita sama ngobrol mengenai hal yang mungkin masyarakat semua pengen tahu, dokter-dokter juga kadang-kadang penasaran mengenai BPJS. Nah BPJS ini sekarang udah hal yang biasa, kita tahu BPJS, tapi 10 tahun lalu itu jarang loh. Saya masih ingat ketika waktu itu mulai masa pemerintahan waktu itu ya, menyelenggarakan BPJS. Wah langsung semuanya kan heboh tuh, heboh banget ya pokoknya. Nah akhirnya sekarang kita sudah mulai terbiasa dengan BPJS, yang dulunya ada yang anti-anti karena merasa bahwa spek eskeptis ya, mungkin dekat pesimis lah gitu. Nah mana bisa ya, ke jaman dulu aja katanya kurang, masa sekarang bisa sih menjamin seluruh Indonesia? Ibu Lili sebagai Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan. Nah sekarang 10 tahun, menurut Ibu apa saja hal yang baik yang ternyata bisa dilakukan oleh BPJS? Iya, terima kasih Dr. Vito. Jadi saya mungkin memberikan overview sedikit, kalau dari sisi kepesertaan, dari semula hanya sekitar 90 juta peserta, itu sekarang sudah di 98,67% dari total populasi penduduk Indonesia. Yaitu jumlah pesertanya sekitar 277 juta. Jadi sudah sangat pesat, yang kemarin Pak Dirut mungkin sempat menyampaikan, tercepat di dunia setelah korsel. Jadi korsel itu dalam 12 tahun, Indonesia dalam 10 tahun sudah bisa mencapai universal health coverage, yaitu 98%. Kemudian kalau dari jumlah pemanfaatan, kalau sekarang itu kita pemanfaatannya sudah mencapai sekitar 600 juta layanan per tahun atau 1,6 juta layanan per hari kalendernya. Yang ini sudah meningkat pesat dari sebelumnya, termasuk juga spending ya. Spending itu kalau nggak salah sekitar 92 triliun awalnya, sekarang sudah mencapai 158,8 triliun di tahun 2023. Jadi ini sudah meningkat sangat pesat di dalam 10 tahun terakhir gitu. Sehingga kemudian jumlah VASKES yang bekerja sama selama 10 tahun terakhir ini, kita sekarang sudah mencapai 23.600 FKTP di seluruh Indonesia, dan 3.125 rujukan terdiri dari rumah sakit dan klinik utama di seluruh Indonesia. Jadi sudah sedemikian pemanfaatannya. Memang 87%-nya itu masih di lebih banyak ke fasilitas rujukan gitu ya, yang penanganan primer itu hanya sekitar 13%. Nah makanya kita mengharapkan dengan dalam 2 tahun terakhir ini kita fokus untuk penguatan layanan primer, supaya nanti tidak fokus pada penanganan rujukan. Kalau rujukan kan berarti sudah pasiennya sudah sakit, sudah opnam, sudah komplikasi. Nah kita kan pengen bergeser penguatan layanan primer sehingga masyarakat Indonesia itu harus lebih sehat. Nah ini dia topik hari ini ya. Jadi kita hari ini mengenai topiknya penguatan VASKES primer justru ya. Jadi memang ini juga kadang-kadang bagi masyarakat kan mereka suka, ya mungkin tidak mengetahui betapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mengobati orang yang sudah terlanjur sakit. Tadi bukan main-main tadi itu ya, berapa teh tadi itu ya ternyata. Dan maksudnya memang dengan makin banyaknya peserta, ternyata juga makin banyak uang yang harus dikeluarkan. Ya bukan berarti kita menyesali bahwa itu warga negara Indonesia yang kita kasih duit, tapi maksudnya kan kenapa harus sakit gitu kan. Nah itulah kenapa kita sekarang berpikir bagaimana supaya sebelum sakit sudah bisa kita berikan penanggulangan dulu gitu. Screening dulu, deteksi dulu gitu ya. Nah ibu saya mau ngomong sama Dr. Therese dulu ya. Nah dokter ini sudah berapa lama sekarang menangani pasien-pasien BPJS? Sampai saat ini mungkin dari mulai saya pertama masuk di puskesmas itu sekitar 8 tahun lupiah. Dan memang sih saya melihat perbedaan banget kalau dari sebelum waktu BPJS sudah mulai ada 10 tahun yang lalu, ke sekarang ya dok. Kalau mungkin dulu belum pada saat BPJS belum 10 tahun yang lalu belum mulai, itu mungkin masyarakat kalau untuk mengakses layanan kesehatan masih mikir gitu dok. Maksudnya gini, pada saat mereka misalnya, nggak usah untuk screening ya dok, pada saat mereka sakit aja mereka datang, mereka pasti mikirnya biaya dulu nih. Gitu kan. Nah iya betul. Aduh, mau ke dokter konsultasi aja udah berapa nih. Apalagi kalau mereka suruh rawat inap. Nah, apalagi kalau suruh rawat inap harus uang muka dulu di awal biasanya kalau di rumah sakit. Tapi saat ini dengan adanya BPJS, mereka pada saat mereka sakit, mereka udah nggak usah mikir biayanya nih. Pasti mereka akan datang untuk periksa. Nah, luar biasanya lagi kalau sekarang ini makin kesini makin perbaikan terus ya. Belum sampai tahap sakit pun di FKTP kita ada screening. Untuk screening-nya pun di MobileJK-nya. Bukan nggak salah, untuk setiap masyarakat tuh ada tuh screening kesehatan. Nah, kalau misalnya mereka masuk dalam tahap resiko tuh mereka boleh datang ke FKTP. Oke, mereka misalnya untuk dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan gula darah. Nah, itu akan mendapatkan pemeriksaan gula darah oleh kami. Nah, apalagi untuk yang memang sudah penyakit kronis seperti diabetes gitu ya. Hipertensi, mereka harus kontrol tiap bulan dan itu semua gratis. Mereka untuk yang diabetes, mereka berhak mendapatkan pemeriksaan gula darah. Dan untuk pemeriksaan lab lainnya, itu sudah tersedia di FKTP dan itu gratis oleh BPJS. Nah, sehingga itu sangat terasa sekali perbedaannya gitu kan. Dengan kata lain, mereka sudah punya, yang tadinya mungkin mereka nggak punya jaminan kesehatan nih. Ya, boro-boro sudah ikut jaminan asuransi ya dok, untuk yang berbayar. Tapi saat ini mereka sudah tidak berbayar, ataupun itu untuk yang PBI gratis. Tapi kalau mungkin mereka pun membayar, bayarnya pun sangat terjangkau sekali ya bu ya. Nah, itu tapi dengan manfaat atau benefit yang mereka dapatkan itu sungguh luar biasa. Coba mungkin kalau kita bayarnya misalnya hanya kelas 1 mungkin berapa yang paling mahal. 150 ribu. 150 ribu. Pada saat mereka membutuhkan layanan yang memang perlu operasi. Mereka butuh layanan yang perlu luar biasa memakan biaya yang banyak. Kalau sebelum ada BPJS, tapi sekarang mereka free. Nah, ini kan sekarang juga sebenarnya saya sebagai dokter jantung ya. Orang kalau pasang stand, pasang ring itu berapa biaya yang harus dikeluarkan kan? Itu mahal sekali sebenarnya. Tapi dibandingkan kalau kita screen dari awal nih, kan penyebabnya sudah jelas. Hipertensi itu bisa di faskus pertama. Orang yang screening gula perlu screening diabetes, kan faskus pertama bisa. Orang kolesterol tinggi di faskus pertama juga bisa. Jadi sebenarnya kita bisa men-screening, deteksi, mencegah kalau bisa nggak terlanjur sakit. Nah, ini menurut saya sih memang hal yang harus kita utamakan saat ini ya. Nah, tadi pembagiannya katanya sebagian besar masih di pengobatan tersiar ya justru ya. Jadi masyarakat Indonesia itu masih lebih banyak datang itu dalam kondisi sudah sakit atau sudah komplikasi, sehingga membutuhkan layanan di rumah sakit. Dan selama ini juga masih banyak, apalagi yang orang-orang muda ya dokter Vito selalu bilang gini, kalau saya kan nggak sakit, saya nggak pernah pakai BPJS. Nah, itu yang saya bilang sekarang keliru, karena BPJS itu bisa dipakai bahkan oleh orang yang sehat. Memang kalau asuransi dimanapun tidak bisa general check up ya, artinya tanpa keluhan terus dia check up itu memang tidak di cover. Tapi dia bisa memulai dengan mengisi screening riwayat kesehatan. Kalau dia berisiko, dia akan diperiksakan laboratorium, dirujuk ke dokter spesialis, semuanya di cover oleh BPJS kesehatan. Jadi memang sekarang prediabetik pun berobat di cover dok, gitu. Jadi kita memang sekarang ini lebih banyak ke promotif preventif untuk mencegah jangka panjang. Karena dari 87 persen yang kerujukan itu, 25 persennya adalah untuk penyakit-penyakit berbiaya katastrofik. Yang tiga terbanyak itu adalah jantung itu paling tinggi biayanya. Kemudian yang kedua kanker, yang ketiga hemodialisis. Nah ini hemodialisis juga naik terus frekuensinya. Maka kita sekarang berpikir, jangan sampai lah terjadi komplikasi tadi. Sebetulnya penyakitnya dijamin. Tapi kan ada ongkos-ongkos lain yang juga harus dibayar. Misalnya kalau dia opnam, emangnya yang nunggu nggak bayar, gitu ya. Kalau dia harus berobat, memangnya transportnya nggak bayar. Jadi artinya, sebetulnya buat masyarakat itu, sehat itu akan lebih penting lah. Walaupun dijamin JKN pun, menurut saya akan lebih menguntungkan kalau dia tidak dalam kondisi yang sakit, gitu. Ya memang kalau misalkan belum kehilangan kesehatan, belum merasa ya. Kalau itu penting, gini-nya. Nah tadi sebelum saya ke dokter Teresia, ya tadi gimana caranya kalau masyarakat ada yang mau screening? Jadi screening itu kita, jadi BPJS Kesehatan itu kan membagi promotif preventif menjadi beberapa tahap. Tahap pencegahan primer itu kita dengan memberikan edukasi, kemudian juga tadi screening riwayat kesehatan. Caranya mudah dengan mengisi form saja, bisa melalui aplikasi mobile JKN, bisa diakses di website, atau bisa datang ke vaskes primer, nanti dibantu oleh teman-teman di vaskes primer untuk mengisi. Setelah mengisi, langsung dok, begitu mengisi, langsung nanti ada resultnya, ada hasilnya. Hasilnya bisa berisiko rendah, sedang, atau tinggi. Kalau dia berisiko sedang atau tinggi, dia berhak namanya screening penapisan. Screening penapisan itu bisa dilakukan di FKTP kalau memang sarananya tersedia, atau dia bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, gitu, untuk diperiksa sampai penegakan diagnosis. Jadi tadi kalau screeningnya, oh risiko diabetes, ya kalau memang di vaskes primer, kalau di puskesma sekarang sudah ada pemeriksaan laboratoriumnya lengkap, jadi bisa. Sampai HbA1c juga bisa, jadi itu bisa dilakukan di situ, dan itu di cover. Karena ini adalah proses screening penapisan. Nah nanti kalau dia dari screening penapisan itu terbukti sakit, maka dia masuk ke dalam pencegahan tersier. Pencegahan tersier itu mencegah terjadinya komplikasi. Jadi kalau dia sudah positif sakit, kalau dia penyakit kronis, dia akan dirujuk dulu ke rumah sakit dok. Nanti oleh dokternya dikasih pengobatan, apa diperiksa-periksa lanjut lah prinsipnya, dijaga untuk tidak terjadi komplikasi. Kalau dia sudah terkontrol atau sudah stabil, dia akan dikembalikan lagi ke FKTP untuk di maintenance. Nah di FKTP itu kita ada yang namanya program rujuk balik untuk sembilan penyakit kronis, kemudian ada namanya Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis. Nah di Prolanis ini FKTP nanti menjaga, karena kita kan konsepnya manage care ya dok tadi. Apa namanya, peserta yang terdaftar di FKTP-nya untuk terjaga terus kondisinya. Jadi dengan Prolanis itu, setiap bulan FKTP akan memastikan obat itu disediakan untuk satu bulan. Kemudian periksa lab-labnya juga disediakan, dan itu tercover dok. Jadi nggak usah keluar biaya. Nah nanti kalau misalnya ternyata ada komplikasi apa, tinggal FKTP ini merujuk lagi ke FKRTL. Demikian seterusnya. Jadi kita memang memastikan bahwa tadi ya, kalau dia belum sakit, dia terdata, terdeteksi. Nah kalau dia sudah sakit, dia terjaga, termaintenans gitu dok penyakitnya. Kalau dia ada komplikasi, dia tersedia juga fasilitas rujukan bisa dirujuk. Nanti kalau sudah baik, kembali lagi. Konsepnya begitu. Jadi sebetulnya memang BPJS Kesehatan atau JKN ini memang memastikan bahwa peserta JKN itu tidak hanya pada saat dia sakit, tapi sebelum sakit pun sudah kita jaga supaya tidak terjadi sakit. Kalau sudah sakit, kita jaga maintenance supaya tidak timbul komplikasi yang lebih lanjut. Seperti itu kira-kira. Wow, saya rasa sebenarnya secara konsep ini sangat baik ya. Hanya masyarakat juga perlu mengadai contohnya PRB ini. Nah, PRB ini kadang kalau misalkan dokter spesialis misalnya, Bu, PRB ya, takut langsung. Kesannya kayak, loh kok nggak mau ketemu saya lagi? Bukan begitu, Bu. Tapi maksudnya ini sudah melewati masa akut, kita tinggal prevensi sekunder ya. Sudah pernah sakit, tapi kita sekarang sudah stabilkan, sudah bisa berjalan dengan baik. Harusnya sih bisa kontrol ya. Sebenarnya kan lebih baik buat pasien juga ya. Dan sebenarnya buat di VASKES yang kedua dan ketiga juga, dia bisa menghemat effort bahwa ini khusus untuk memang yang butuh penanganan spesialistik misalnya gitu. Nah, jadi dengan demikian, burden-nya atau bebannya sama-sama terbagi. Nah, hanya masyarakat belum ngerti soal seperti ini. Padahal kalau semua mau ke rumah sakit, nanti antrian di rumah sakit makin panjang dok. Dan itu tadi, pengelolaan di rumah sakit juga. Kan rumah sakit itu ada berisiko juga tertular penyakit-penyakit lainnya gitu. Dan sekarang, apalagi di puskesmas juga sekarang udah bagus sekali ya. Obat-obatannya lengkap, semua laboratorium pertama pun bisa dilaksanakan di FKTP sebetulnya dok. Kayak HBA 1C, kemudian lab darah, kimia darah, itu mikroalbuminuria bisa dicek juga di FKTP. Jadi, sebetulnya kita mengupayakan seperti itu. Cuma mungkin dok, memang masyarakat harus didorong untuk bisa mempercayai pengelolaan kesehatannya kepada teman-teman dokter, termasuk dokter umum gitu. Tinggal mungkin komunikasi juga dari dokter di rumah sakit, bahwa cek list apa gitu ya, yang kira-kira harus dimiliki oleh pasien. Kalau terjadi ini, terjadi ini, segera bu, misalnya ke vaske supaya bisa segera ditindaklanjuti. Semacam itu sih dok. Pasien juga tahu apa yang harus dia monitor, dan kemudian FKTP juga tahu bahwa apa-apa yang harus dimonitor, sehingga kapan dia harus merujuk, itu mungkin komunikasi antar dokter. Kalau nggak salah sekarang ada mentoring ya. Jadi dokter-dokter spesialis itu diminta membina FKTP, dok. Jadi dia punya semacam transfer of knowledge kepada FKTP, kriteria atau indikator apa yang harus diawasi pada pasien, sehingga kalau itu terjadi FKTP bisa merujuk. Tapi kalau nggak bisa cukup di FKTP. Nah ini saya kira suatu hal yang bagus dok, mentoring ini antara FKTP dengan FKRTL itu. Iya, saya rasa juga sebenarnya ke contoh ya, misalkan orang bilang penyakit jantung nih. Teresnya mungkin pernah nih atau sering, malah kan menerima PRB ya, penyakit jantung. Kan pasien panik tuh langsung dibilang, wah penyakit jantung. Kenapa saya dikembalikan di fasus pertama nih? Apa bisa? Ya kan sebenarnya yang diperlukan kalau misalkan dokter jantung bilang bahwa, oh ya ini tinggal kontrol tekanan darah, kontrol gula, kontrol kolostrom. Sebenarnya hal tersebut bisa direkukan di FKTP ya sebenarnya. Ya karena kalau misalkan di rumah sakit, tujuannya kan misalkan dia harus merasaan lanjutan. Misalkan dia harus pasang stand misalnya gitu kan. Kalau ini kan nggak perlu. Justru harusnya sebenarnya masyarakat senang kalau pasien itu udah bebas berarti kan. Sekarang saya dianggap sudah dalam tanda kutip sembuh nih ya. Terkontrol baik, stabil baik. Berarti saya sudah layak untuk bisa seperti pada umumnya lah gitu kan. Kontrolnya pada FKTP saja. Nah dokter Teresa gimana pengalamannya? Pasien-pasien yang PRB atau yang prolanis lah gitu? Ya seperti yang kita tahu ya dok sebenarnya misalnya jantung pasti kan biasanya pasti ada hipertensi atau ada diabetes nih atau kolesterol tinggi. Jadi memang benar seperti yang dikatakan Bu Lili tadi ya. Bahwa kami di puskesmas itu sekarang saat ini sudah jauh berbeda dengan kondisi dahulu ya. Untuk pelayanan kami bahwa untuk program-program di puskesmas untuk mulai dari screening saja pun kami ada. Nah untuk screening hipertensi dimana dianggap supaya semua penduduk tuh setang sekali lah minimal mereka harus tahu lah pengalisi tekanan darahnya. Karena kan kita tahu pola hidup sekarang saat ini jaman now ya dok ya. Yang muda-muda pun sudah mulai banyak yang tekanan darahnya tinggi. Mereka berhak untuk pampisan gula darah. Nah untuk mereka yang sudah terdiagnosa dengan diabetes dan hipertensi itu pada saat mereka terdiagnosa diabetes dan hipertensi itu sudah masuk, kita masukkan dalam program prolanis atau pengelolaan penyakit prolanis. Ya misalnya contoh, oh ibu sudah mulai terdiagnosa nih gula darahnya tinggi setelah kita lakukan pemeriksaan dan kita tegakkan diagnosa diabetes ya kan. Kemudian kita sudah masukkan tuh dalam program prolanis untuk pengelolaan penyakit prolanis. Di mana kita akan edukasi ya. Edukasi pastinya Bu Ibu untuk kontrol sebulan sekali rutin, kita berikan obat ya kan, kita terapi. Jadi kemudian kita konsulkan gizinya juga karena kita nggak bisa cuma dari satu sisi saja kita memberikan terapi tapi kita harus perhatikan aspek-aspek lainnya ya. Baik itu gizinya ataupun kadang-kadang mungkin dari masalah stresnya ya. Kita juga ada counselingnya untuk counseling psikolog atau jiwanya. Nah kemudian kita lakukan pemeriksaan yang tadi untuk screening komplikasi yang tadi dokter bilang nih untuk mencegah risiko komplikasi nih. Kita lakukan pemeriksaan kolesterol, mikroalbumin, profil lipidnya, kemudian untuk yang diabetes HbA1c itu setelah 6 bulan sekali. Ya itu pasti kita lakukan ya. Nah kemudian apabila misalnya pada saat pemeriksaan itu screening tersebut kita temukan nih, oh Bu kami perlu untuk dikonsulkan ke dokter spesialis ya, ke second opinion gitu kan. Nah kemudian kita rujuk tuh ya. Tetapi biasanya beberapa spesialis tuh sudah tahu tuh PRB ya pada saat mereka, oh nggak apa-apa nanti kondisinya sudah stabil kita kembalikan. Mereka akan kembali, kita mencegah lagi seperti biasa pengelolaan pro-landisnya itu berjalan. Gimana setiap bulan pasti kita cek tekanan darahnya, kita nilai lagi evaluasinya, kita lakukan pemeriksaan fisiknya. Kemudian kita tetap lakukan screening komplikasinya ya. Baik itu komplikasi untuk ke arah kardiofaskuler pun kita ada rekam jantung. Ya itu pasti kami lakukan atau kami minima memakai faktor risiko. Carta itu prediksi kardiofaskuler kami lakukan. Dan kalau memang ibaratnya perlu kami konsulkan lagi nih, oh kami perlu nih bu untuk kami konsulkan lagi, pasti kami akan kembalikan lagi untuk merujuk lagi ke RKTRL seperti itu dok. Nah tetapi selain itu kami juga ada, karena kita sebagai dokter di RKTPN kita nggak hanya bergerak dikuratif ya dok. Kita lebih banyak di promotif preventifnya, jadi jangan lupa juga kita edukasinya ke pasien nih. Karena kan banyak faktor yang harus kita kendalikan pada hipertensi dan diabetes ya. Baik itu pola makannya, ya kan, kemudian merokok, kurang aktivitas fisik atau tidak, ya kan. Kemudian dia makanannya bagaimana, itu yang kita maintenance juga nih. Kita punya juga beberapa klub-klub prolanis nih. Jadi di dalam klub itu mereka merasa seperti support group. Sesama penderita diabetes, sesama penderita hipertensi, mereka seperti support group. Kami agakkan senang sebulan sekali, kemudian mereka mendapatkan penyuluhan, mendapatkan edukasi, mendapatkan pemeriksaan. Di situ mereka merasa seperti support group, mereka sesama penderita penyakit kronis. Mungkin mereka yang lain juga nggak tahu kalau ternyata ada klub seperti itu, macam klub sehat gitu ya. Jadi benar-benar sebenarnya saling support ya. Mereka, bahkan tadi-tadi ada konsultasi juga untuk memperbaiki pola hidup juga, merokok juga ya gitu ya. Iya, kami ada klinik upaya berhenti merokok di puskesan. Nah ini nih pertanyaan yang paling sering, kalau pasien habis pasang stand jantung, ring jantung, mereka kan biasa lagi masa-masa pertobatan tuh ya. Nah jadi mereka baru tuh mau tuh biasanya tuh. Nanti kalau udah setelah 3 bulan, soalnya biasanya udah nggak mau lagi. Waktu sebulan itu, biasanya tuh kan nanya tuh, gimana caranya berhenti merokok. Nah itu praktis sebenarnya bisa di paskes pertama. Ya, nah memang sebenarnya bahwa bagusnya kan mereka bisa kehilangan kecanduan tersebut dan memang harus ada yang support sih ya, gimana caranya ya. Dan memang selama ini sebenarnya kalau biasanya ya, ini ada mitos nih di kalangan para pasien ya. Mereka menanggap paskes pertama itu numpang lewat aja gitu. Kayak buat nulis surat kembali ke rumah sakit. Padahal sebenarnya kan bagi kami, sebenarnya di rumah sakit itu juga pengennya justru kalau udah ada screening dulu. Dan memang sangat terbantu misalnya ya. Pasien datang kan kosongan gitu kan, maksudnya kan akan sangat sulit kan buat kami untuk bisa menelisik ini sebenarnya masalahnya apa. Tapi dengan adanya FKTP, sebenarnya mereka sudah, oh ini masalahnya ini, 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 ini. Jadi kami mengerucut, oh kalau gitu yang penting ini. Bisa menetapkan prioritas sebenarnya. Dan ini lebih efisien buat pasien sebenarnya kan. Makanya di FKTP juga kami menetapkan ada namanya angka kontak dok. Jadi kalau FKTP itu kita titipkan, misalnya sekian ribu pasien atau peserta JKN yang terdaftar di FKTP-nya, itu mereka harus melakukan outreach namanya. Jadi dia harus menjangkau setiap peserta itu ada minimal 150 per mil. Jadi kalau dia punya 10 ribu peserta yang dititipkan berarti dia 150 per mil diantaranya harus dia jangkau. Entah itu pasiennya datang berobat ataupun dia yang menjangkau pasiennya dengan mengirimkan konten-konten edukasi dan sebagainya. Kita juga menyediakan yang namanya telekonsultasi. Jadi artinya dengan aplikasi mobile JKN, pasien itu tidak harus ke FASKTP kalau untuk pengen tanya-tanya ke dokter. Dia cukup pakai aplikasi mobile JKN, dia bisa konsultasi apapun. Jadi kalau misalnya dia lagi sakit, belum sempat ke FASKTP, dia bisa chat dulu dokternya. Dok, saya itu kok demam-demam dikit ini segini, apa yang harus dilakukan. Jadi dokter juga bisa memberi advice-advice dulu sebelum kalau dia nanti nggak bisa membaik, yaudah ke FASKAS aja gitu. Jadi itu telekonsultasi itu fitur yang bisa dimanfaatkan sebetulnya. Sehingga nggak perlu datang ke FASKAS dulu gitu kalau takut ngantri dan sebagainya. Kemudian tadi terkait persepsi itu memang betul dok, itu cuma membutuhkan kepercayaan saja dan mungkin pengalaman-pengalaman untuk bisa mengalami apa yang ada di FKTP. Saya juga, kami juga mendorong FKTP itu kita nilai performance-nya setiap tahun. Sehingga kalau dia performance-nya bagus, kualitas lainnya bagus, kita harapkan pasien-pasiennya akan lebih percaya untuk bisa mempercayakan riwayat kesehatannya kepada FASKAS. Sebetulnya memang akan lebih menguntungkan dok. Pertama tadi ya jaraknya dekat, artinya orang ke FASKAS primar itu harusnya tidak effort. Karena kami memang menghitung jarak jangkauan ke FKTP itu harus terjangkau dekat. Sehingga tidak perlu membutuhkan ongkos yang mahal. Yang kedua tadi layanannya cukup lengkap. Kita mendorong memang FASKAS primar itu punya laboratorium, bisa melayani obat PRB. Karena laboratorium dan PRB itu kita bayarkan terpisah di luar kapitasi. Jadi sebetulnya ini pendapatan buat si FKTP untuk bisa dikelola. Nah sehingga FKTP juga tergerak untuk mau menyediakan fasilitas tadi gitu. Memang dok ada beberapa FKTP yang belum bisa misalnya menyediakan obat PRB. Tapi itu juga sebetulnya tidak terlalu masalah buat rumah sakit. Karena kalaupun dia tidak bisa mengambil obat di FKTP atau di apotek terdekat PRB, dia bisa saja tetap ke rumah sakit tapi tidak perlu ketemu dokter. Namanya obat PRB juga tapi diambilnya di rumah sakit. Makanya konsepnya 7-2-3 yang kadang-kadang dokter juga lupa menjelaskan kepada pasien bahwa memang kalau waktu periksa dokter obatnya dikasih 7 hari karena termasuk paket inasibizis kan dok. Nah yang 23 hari silahkan diambil di apotek rumah sakit tanpa harus ketemu dokter cukup dengan kopi resepnya aja. Namanya iterasi. Bahkan iterasi itu bisa dilakukan sampai 2 kali dok. Jadi 3 bulan berturut-turut pasien bisa mendapatkan obat kronis tanpa harus ketemu dokter. Jadi itu yang kita lakukan supaya menjamin bahwa peserta penyakit kronis ini tidak akan sampai putus obat. Jadi kita membuat kebijakannya seperti itu sebetulnya dok. Nah ini yang orang mungkin belum tahu perlu disosialisasikan lebih lainnya. Nah itu pengirsa ya. Kalau tadi udah dengar coba tulis di komen kira-kira pertanyaan apa dan juga sebenarnya Anda harus share ini supaya orang pada tahu juga bahwa ternyata bisa seperti itu. Nah Ibu Lili saya masih mau tanya tadi mengenai mobile JKN. Ya karena mobile JKN ini kan bahkan pemakai BPJS juga mungkin ada yang belum tahu tuh. Nah sebenarnya pertanyaan pertama apakah mereka bisa memilih FKTP dari sana? Apa aja sih kemampuannya? Fitur-fiturnya ya. Oke. Jadi betul sekali saya tuh heran kadang-kadang kalau saya supervisi ke lapangan saya selalu tanya ibu-ibu itu bisa punya aplikasi belanja online. Punya aplikasi ojek online gitu ya. Tapi kenapa nggak punya aplikasi mobile JKN padahal itu juga tinggal download aja dari playstore atau appstore. Enggak, nggak bayar gratis. Jadi bisa sebenarnya gratis dan bisa konfokasi juga dengan dokter di aplikasi mobile JKN tersebut. Nah jadi yang ada di fitur yang ada di aplikasi mobile JKN itu sebetulnya banyak fitur tentang misalnya kita mau melihat status kepesertaan kita. Kan kita terutama yang penerima bantuan iuran itu kadang-kadang kan kaget loh waktu dia mau berobat kok ditolak gitu karena tiba-tiba nggak aktif. Nah sebetulnya kalau dia punya aplikasi mobile JKN dia bisa ngecek setiap hari bahwa statusnya tetap aktif. Karena kalau statusnya nggak aktif dia bisa mengurus lagi kalau dia penerima bantuan iuran dia ngurus ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan. Atau kalau misalnya dia pekerja yang menerima upah dari badan usaha gitu. Bisa saja badan usahanya belum membayarkan gitu ya iurannya dia. Jadi dia bisa lihat kok saya tidak aktif. Nah itu kan bisa diurus gitu. Dan caranya diurus juga mudah. Sekarang kan tidak harus datang ke kantor BPJS. Kita bisa layanan pakai WA, bisa call center, bisa melalui aplikasi mobile JKN. Itu status kepesertaan. Yang kedua terkait iuran tadi ya. Kalau iurannya belum dibayarkan kita bisa cek. Yang ketiga adalah tadi pindah vaskas itu bisa melalui mobile JKN. Dan jangan lupa kalau misalnya pindah vaskas memang misalnya kita pindah di tanggal 27 ini ya. Maka nanti baru tanggal 1 dia pindah ke vaskas berikutnya. Dan kalau dia udah pindah memang dia harus menunggu 3 bulan untuk bisa pindah lagi. Jadi gak bisa hari ini aku mau di vaskas. Ah besok pindah lagi vaskas. Gak bisa sih dok. Ya memang ada fase seperti itu. Kemudian yang keempat. Kalau nah ini yang paling penting. Juga harus diketahui bahwa BPJS kesehatan ini sifatnya portabilitas dok. Artinya dapat digunakan dimanapun di seluruh Indonesia. Jadi kalau kayak saya yang kerjanya keliling-keliling Indonesia ini menguntungkan sekali. Kalau saya dari saya kan terdaftarnya di vaskas di Semarang. Nah kalau saya lagi di Jakarta, lagi di Papua, lagi di NTT. Dimanapun saya sakit misalnya saya bisa mendapatkan layanan kesehatan di tempat itu. Dimanapun di seluruh Indonesia. Dan ini tidak ada di semua negara ya. Maksudnya hanya Indonesia yang bisa karena kita single payer kan. Semuanya di bawah BPJS kesehatan. Jadi itu bisa. Nah kemudian caranya gimana? Cukup dengan KTP aja gitu. Ini juga sesuatu yang mungkin tidak di semua negara bisa. Nah cara yang berikutnya bisa menggunakan JKN Mobile untuk apa? Nah di JKN Mobile itu ada lokasi vaskas dok. Dan dia membaca lokasi kita berdasarkan koordinat ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di mana. Dia akan menunjukkan vaskas terdekat dari kita pada saat itu. Nah jadi kita bisa lihat. Nah tinggal kita kasusnya darurat atau enggak. Kalau kita enggak darurat kita ke FKTP terdekat. Nanti bisa dilihat tuh ada Google Map-nya juga. Jadi kalau misalnya kita perlu ke sana. Kemudian ada nomor kontak juga. Nah itu kalau dia tidak darurat. Dia bisa ke vaskas primer dulu. Dan bahkan kita bisa memilih vaskasnya dong. Karena ratingnya kelihatan. Yang bintang 4, bintang 3 itu ada di situ. Jadi kita milih. Oh kayaknya pengen yang bintang 5 deh gitu ya. Ya udah nanti oh puskesmas Johar Baru nih bintangnya 5. Yang 4,9 misalnya. Ya udah kita pilih itu aja gitu. Yang terdekat dan itu. Kalau dia sakit. Nah berarti. Eh sorry. Kalau dia gawat darurat kan dia harus ke rumah sakit. Di situ juga ada fitur yang ketersediaan tempat tidur. Nah itu tinggal di klik di situ. Kita bisa lihat rumah sakit. Rumah sakit yang berada terdekat dari radius kita. Posisi kita saat itu. Dia karena dia membaca lokasi kan. Nah nanti di rumah sakit itu bisa kita klik dok. Itu bisa kelihatan selain rating tadi ya. Bintang-bintang berapa tadi. Bisa kelihatan ketersediaan tempat tidur dok. Jadi misalnya saya pakai BPJSnya kelas 2 gitu ya. Kan kita kalau kita mau ke sana. Takutnya kalau sampai sana harus op 6. Nggak ada tempat tidur gitu kan. Nah itu bisa dilihat di situ. Kelas 3, kelas 2, kelas 1. Berapa ketersediaan tempat tidurnya. Nah jadi kita nggak bisa misalnya sampai di sana terus dibilang. Oh kalau BPJS penuh. Ya dilihat aja loh ini nggak penuh kok di sini. Kok dibilang penuh gitu. Nah itu bisa menjadi cross check kan dok. Hingga bisa apa namanya bisa di cek di situ. Itu ada di JKN Mobile. Selain itu ada yang namanya fitur eye care JKN. Eye care JKN itu adalah rekam medis dalam genggaman dok. Nah jadi kalau kita berobat dimanapun vaskes mitra BPJS kesehatan. Data kita akan masuk ke database. Jadi kalau kita penderita penyakit jantung tadi. Kalau kita ke daerah di luar tempat kita berada. Kan dokternya yang di sana nggak tahu kita pernah dapat obat apa aja. Nah silahkan kita bukain itu. Aplikasi eye care JKN. Jadi kalaupun pasien yang nggak bisa menjelaskan ke dokter. Dia sakit apa aja atau obat apa aja. Maka dokter bisa melihat aplikasi eye care JKNnya. Dia bisa oh ibu biasanya dapat obat ini. Oh ibu ada alergi obat ini ya bu. Itu ada di eye care JKN. Dan ini juga sesuatu yang tidak semua negara bisa menyediakan itu. Nah kita ada dok. Kemudian ada tadi telekonsultasi. Tadi kalau kita belum sempat datang ke dokternya. Bisa telekonsultasi dulu. Ngecat dulu deh. Karena ini hari Sabtu gitu. Sebelum ke vaskes. Nanti kalau memang dokter sarannya ke vaskes. Ya kita akan datang. Dan jangan lupa telekonsultasi itu bisa kirim foto loh dok. Jadi kalau kita sakit kulit. Difoto aja sakit kulitnya nih dok. Kayak gini. Terus harus diapain gitu ya. Kemudian apa lagi ya fiturnya. Bisa juga pengaduan tadi dok. Kalau misalnya ada komplain-komplain. Bisa diadukan. Kapan waktunya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah antrian online. Jadi antrian online itu. Kalau pasien itu ingin berobat ke vaskes. Dia sudah cukup antri dari rumah dok. Jadi gak perlu antri jauh-jauh hari. Kalau dulu kan misalnya mau periksa jam 8. Jam 5 pagi udah nongkrong di situ. Soalnya cepet-cepetan ambil nomor kan dok. Nah kalau sekarang cukup dari rumah aja. Bahkan sehari sebelumnya. Kita sudah dapat nomor antrian. Sehingga besok cukup datang. Pada jam atau satu jam sebelum jam yang ditentukan. Jadi kalau saya lagi supervisi ketemu ibu-ibu. Saya tanya. Ibu tadi datang jam berapa? Oh sekarang saya bisa datang jam 7. Jam 8 dok. Untuk diperiksa jam 10. Jadi saya bisa masak dulu. Bisa apa. Ngopengin anak dulu. Baru berangkat. Oh bagus bu. Kalau gitu. Karena dia menggunakan aplikasi mobile JKN. Dan jangan lupa. Rujukan kita itu sekarang sudah rujukan elektronik. Jadi gak ada lagi bahwa. Berkas-berkas itu gak ada. Begitu puskesmas. Misalnya FKTP merujuk ke rumah sakit. Itu sudah langsung masuk ke sistemnya rumah sakit. Nanti di rumah sakit tinggal dibaca. Oh iya. Di poliklinik ini jam segini. Sehingga kalau dia sudah pakai aplikasi antrian online. Dia tinggal datang ke rumah sakit. Langsung menuju ke poliklinik yang dituju. Karena dia sudah ini. Gak usah ngantri-ngantri lagi. Pendaftaran segala macam. Kita kan meminta. Rumah sakit itu punya. Masa tunggu itu. Kita tetapkan sekitar 60 menit dok. Jadi kita akan memonitor. Mana rumah sakit yang masih lewat dari 60 menit. Kita upayakan seperti itu. Jadi itu nanti kelihatan dari aplikasi antrian online. Tadi udah gak bawa rujukan. Kemudian ada kartu elektronik juga di situ. Kalau misalnya KTP juga lupa nomor KTP-nya. Yaudah kartu elektroniknya bisa ditunjukkan. Ini dimanjakan banget sekarang. Kalau yang cicilan dok bisa rehab di situ. Jadi kalau misalnya yang dia gak mampu melunasi tunggakan sekaligus. Bisa mencicil sampai 12 bulan. Bisa mencicil. Lewat situ aplikasi itu. Nanti ada payment-nya secara bertahap 12 bulan. Maksudnya 1 bulan itu cicil 12 bulan? Tunggakan dicicil sampai 12 bulan. Bisa pakai aplikasi. Dan maksudnya sangat berusaha supaya banyak orang yang terjangkau. Nah sebenarnya tadi mengenai berkas juga itu. Itu berarti sekarang memang gak identik lagi. Peserta BPJS bawa berkas skripsi. Gak ada, ya kakak, fotokopi kakak, surat rujukan, apa gak? Dulu kak identiknya itu kalau peserta BPJS, kalau datang ke rumah sakit, kalau yang swasta gitu misalkan datang kan gak ada bawa apa-apa. Kalau BPJS bawa lembar skripsi banyak gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!